What's up boys, nah hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review, dan laptop yang akan kita review hari ini adalah sebuah laptop gaming terbaru seri 2021 dari Asus ROG, di depan saya kali ini udah ada Strix G513Q nih boys. Nah si G513Q ini mempadukan di unit ini, mempadukan seri antara AMD Ryzen 7 5800H dengan GeForce RTX 3070, dimana nanti kita bakal lihat gimana sih perpaduannya, apakah bakal lebih kuat dibandingkan dengan versi Intel, mari kita lihat nanti di sesi benchmarking dan juga gaming testnya. Sekarang kita mau lihat nih dari segi form factornya apa saja yang berubah dibandingkan dengan seri 2020nya, apakah ada atau tidak. Pertama-tama kita masuk ke bagian front cover depannya, dimana disini front covernya dia menggunakan bahan made metal, cuman bisa kalian lihat nih di bagian sini ada sedikit potongan seperti ini, yang diberikan tekstur semacam dotted matrix seperti ini. Lalu ada logo ROG juga yang masih warna chrome dan juga lit up ataupun nyala disini, udah gitu di bagian bawah dekat exhaustnya disini, nah bisa kita lihat ada tulisan ROG yang di list warna merah di kape seperti ini, yang saya dengar bisa diganti-ganti ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam lagi dimana disini masih sama didominasi dengan warna hitam yang ada semuanya disini dengan keyboard yang udah RGB, dimana RGB-nya udah bisa kita customize per key disini, udah top, 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 udah keren banget lah dimana disini juga RGB-nya bagus sekali, karena saya merasa adanya bleeding sama sekali di bagian samping, dikit banget kalaupun ada dilihat dari angle yang bener-bener miring. Udah gitu disini untuk keyboard-nya juga untuk kualitas per klik-nya menurut saya disini udah cukup enak karena dia tactile-nya udah berasa, travel distance-nya juga udah cukup pas, jadi kalau misalkan dipakai main untuk cukup lama harusnya sih udah gak ada masalah lagi di keyboard-nya. Touchpad-nya juga untuk ukurannya sudah cukup besar, udah gitu untuk navigasi-nya juga cukup enak disini, klik kiri dan klik kanannya juga udah kliki, jadi udah gak mungkin ambigu lagi, overall udah cukup enak. Nah sekarang kita masuk ke bagian speakernya yang berada di bagian bawah disini kiri dan kanan, nah speakernya ini bisa dibilang udah cukup bagus ataupun bagus banget lah untuk sebuah laptop gaming yang bisa dibilang memang gak terlalu tipis seperti ini, cuman bener-bener disini untuk konsumsi media tuh berasa banget bass-nya, untuk main game suaranya juga udah mantep banget, ya udah clear, volumenya kenceng banget, jadi kalau misalkan kalian mau substitusikan patakan bluetooth portable speaker kalian dengan laptop ini udah bisa karena disini suaranya udah mantep banget dan juga udah kenceng banget, jadi gak usah diragukan lagi dari segi speakernya. Nah sekarang kita mau ngomongin soal build quality-nya sedikit karena disini kalian lihat nih, selain build quality juga kita ngomongin desain sedikit nih, di bagian bawah deket speaker yang tadi kita bilang disini, ada satu list LED yang dimana disini bisa kita customize juga disini warna-warnanya, mau strobing, mau disini ada wave rainbow seperti ini juga bisa, dimatikan juga sekarang udah bisa, jadi bagi kalian yang pengen laptop laptop gaming udah bisa banget disini, ini keliatan banget RGB-nya, mau dimatikan juga gak masalah kalau misalkan lagi di tempat kerja. Nah udah gitu, kita disini build quality bagian bodinya juga disini udah cukup patem, karena saya ngerasa gak ada lagi untuk ROG ya, disini gak ada dikopong, diangkat dengan satu tangan juga pastinya sudah tidak ada bending. Udah gitu untuk display-nya juga biarpun sangat tipis, cuman kalau misalkan kita goyang-goyangin begini juga masih ya cukup sturdy lah bisa dibilang gak ampe goyang-goyang banget, cuman tetep aja karena disini dia sangat tipis, saya menyamankan bukanya tetep dari tengah, karena di tengahnya juga ada hinge seperti, ini yang untuk kita ngebuka sih display-nya. Sekarang kita masuk ke bagian display-nya sendiri, ini yang panel display yang kita pakai disini, nah ini dia menggunakan IPS panel pastinya, disini resolusinya Full HD, yang mantap adalah untuk di refresh rate-nya, dimana dia menggunakan refresh rate sebesar 300Hz, dimana itu pasti udah tinggi banget, cepat banget, nantinya bakal kita coba secepat apa display-nya disini, dan untuk warnanya dia juga udah 100% sRGB, yang pastinya udah menjadi above standard lah, udah above standard untuk gaming yang ada di market sekarang ini. Nah, baterainya yang sebesar 90Wh juga setelah kita tes bisa bertahan untuk office work biasa sekitar 7 jaman, 6-7 jam, dimana udah cukup, cukup banget lah pastinya untuk misalkan kalian bawa laptop ini untuk pergi ke kantor, jangan lupa bawa charger. Nah, udah gitu untuk I.O. port-nya juga udah bisa dibilang cukup generous, karena disini di bagian kiri display-nya kita bisa lihat ada 2x USB Type-A 3.2 dan 1 audio combo jack, untuk port di bagian belakangnya disini ada power jack, ada LAN port juga untuk internet yang lebih stabil, ada HDMI port, ada USB Type-C yang udah dukung power delivery juga, dan disini ada USB Type-A 3.2 juga, jadi bisa dibilang cukup komplit, cuman yang gak ada memang memory card reader. Yang gak ada lagi adalah di display-nya kalau misalkan kita lihat, yang gak ada adalah webcam, memang seri ROG Strix ataupun Zephyrus dari ROG, kebanyakan udah gak include webcam, ya terpaksa masih pakai webcam eksternal. Nah, sekarang kita mau bahas soal capability gaming dan juga gimana benchmarking-nya dari laptop ini, yuk kita lihat. Untuk benchmarking-nya, kita disini menggunakan 3DMark, dan untuk CPU-nya disini di Max Trades-nya kita dapat skornya di 6.165. Untuk GPU-nya disini kita ngetes pakai Fire Strike Ultra dan Fire Strike Extreme untuk DX11-nya, dan untuk Fire Strike Ultra kita dapat di 6.615, lalu untuk yang Extreme kita dapat di 12.190. Lalu untuk tes DX12-nya kita menggunakan Time Spy, dan Time Spy skornya ada di 9.750. Lalu untuk Port Royale-nya kita dapat di 6.129, dimana udah mantep banget. Lalu untuk gaming test-nya, kita disini ngetes 2 game AAA yang pastinya sudah sangat kalian kenal. Game pertama Cyberpunk 2077, game kedua Monster Hunter World, dimana semuanya settingan rata kanan. Untuk Monster Hunter World kita dapat di 80 fps plus, jadi pas kita main juga dia mulus di atas 80, 70-80-an lah. Seperti itu, lalu untuk Cyberpunk 2077 kita disini Ultra, cuman bedanya ada satu setting retrasing off dan retrasing on. Ketika retrasing-nya off kita dapat fps-nya di sekitar 60-an, lalu saat retrasing-nya on kita dapat fps-nya di sekitar 45-50 fps. Nah boys, jadi kalau misalkan kita bilang dari segi performanya pastinya sudah tidak mengecewakan. GPU, CPU-nya sama sekali nggak overheat juga, trotting sama sekali nggak ada, temperaturnya aman semua, dipakai main game mantep banget. Dan juga fitur-fiturnya memang sudah bisa dibilang cukup mumpuni. Nah, sisanya harganya nih, kalau misalkan kita bilang ROG ya pasti jarang lah ada yang murah. Nah, disini harganya sekitar 30 juta, kembali dikit 29 juta 900. Itu menurut kita disini memang price point-nya lumayan tinggi, cuman untuk spesifikasi seperti ini yang bisa kita dapat, bisa dibilang udah cukup bagus, memang lumayan worth it. Dan juga tadi pertanyaannya sempat di awal video saya tanyakan, apakah kombinasi Ryzen dengan si Nvidia ini bakal lebih bagus dibandingkan dengan Intel Nvidia? Dan jawabannya dari kita adalah, ya, kali ini si RX 5800 Ryzen 7 sudah bisa mengangkat kemampuan si RTX 3070 ini lebih mantep lagi dibandingkan dengan i7-11800. Dimana disini bisa kita lihat dari segi retrasing-nya juga lebih bagus, dari segi beberapa gamenya juga run-nya lebih mantep lah, bisa dibilang. Jadi, kalau misalkan kalian cari sebuah mesin untuk gaming benar-benar mantep, bisa dibilang, ya, kombinasi spesifikasi seperti inilah yang harus kalian cari. Dimana RX 5800 dengan RTX 3070 berjalan dengan smooth banget, mantep sekali, gak ada kendala. Nah, sisanya ya memang, banyak lagi kendala harga, dimana harga bisa dibilang cukup tinggi, cuman untuk barang yang kita dapatkan, dimana disini untuk display-nya udah 300Hz, spasinya udah mantep banget, speakernya udah mantep banget, kostumisasi juga disini udah keren banget karena dia udah ada LED strip. Nah, seperti ini keyboard-nya juga udah RGB per key, layarnya juga udah tipis banget dan ada sedikit list dari konfaktornya yang saya suka banget kali ini, yaitu warna merah yang ada di belakang ini. Jadi, bikin si laptop ini, at least seri strip sekali ini, udah punya karakter lah, gak kalah lagi sama Zephyrus yang namanya dulu lebih mantep. Nah, kayak gini aja review kita kali ini buat si ASUS ROG G513Q ini. Jangan lupa di-like videonya, di-share ke temen-temen, di-subscribe ke channel kita, dan vloggi kita, app.bos.id. Pencet bell-nya biar kalian tahu kapan video sini, kita bakal nol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Strix G513Q ini. Gue Bola, signing out.